Hai semua Assalamualaikum video kali ini aku akan bikin puding lemut ini cantik banget warna hijaunya juga seger banget ya rasanya enak banget dimakan dingin-dingin lebih enak dan tidak bau amis sama sekali ya Nah ini dalamnya seperti ini jadi aku bikin versi yang setengahnya ya bukan yang full lemut Oke langsung aja kita siapkan panci lalu masukkan 120 gram gula pasir tambahkan satu bungkus agar-agar boleh menggunakan yang lain kali ini aku menggunakan yang warna hijau kalau udah masukkan satu butir telur tambahkan satu setengah bungkus santan instan kalau mau pakai dua juga boleh ya atau jika kalian ingin menggunakan santan asli dari kelapa asli boleh banget jadi menyesuaikan dengan banyaknya air aja ya puding lemut kali ini aku bikin versi ekonomis jadi aku hanya menggunakan satu butir telur kalau kalian mau menggunakan dua butir telur juga boleh ya jadi santannya dua bungkus disesuaikan aja nah sekarang aku akan menambahkan satu bungkus vanili bubuk boleh menggunakan yang cair lalu ada setengah sendok teh garam ini supaya rasanya lebih kurih lagi selanjutnya masukkan pasta pandan kira-kira seperempat sendok teh dulu ya nanti kalau kurang hijau boleh ditambahkan lagi setelah itu tambahkan air sebanyak 600 ml nah ini kita aduk dulu sampai tercampur merata jadi jangan dimasakkan dimasak dulu ya supaya tidak menggumpal nah ini santannya masih ada yang menggumpal karena tadi yang setengah bungkus itu keluar dari kulkasnya jadi ada endapan-endapannya seperti ini tapi enggak apa-apa nanti juga akan larut ketika kita masak dan ini warna hijaunya juga menurut aku kurang jadi masih pucat gitu akhirnya aku menambahkan setengah sendok teh pasta pandan lagi aduk kembali sampai tercampur merata kalau udah larut seperti ini ini udah siap dimasak sebelumnya aku akan menambahkan satu lembar daun pandan supaya aromanya lebih wangi lagi nah sekarang kita masak di api yang besar kalau mau menghasilkan lumut yang kecil-kecil dan full lumut kalian boleh menggunakan api yang kecil dan mengaduknya dengan sering ya kali ini aku pengen menghasilkan lumut yang besar jadi aku mengaduknya sesekali aja dan menggunakan api besar jadi aku disini mengaduknya hanya dua sampai tiga kali aja ya enggak terlalu sering aku aduk nah ini udah mulai mendidih kalau mau menghasilkan lumut yang kecil-kecil boleh diaduk pelan-pelan ya video ini ini cara membuat lumut yang besar jadi kalian bisa tiru cara ini ya mengaduknya hanya sesekali aja ketika udah mendidih baru boleh diaduk itu pun harus terus pelan-pelan seperti ini supaya lumutnya tidak pecah nah ini lumutnya udah mulai terbentuk ya lanjut aja memasak jangan buru-buru dimatikan api kompornya ya supaya telur dan juga santannya tanak dan nanti agarnya pun tidak cepat basi nah ini juga sambil dikontrol karena pudingnya ini ini akan naik kalau kita nggak aduk-aduk ya nah ini udah jadi lumutnya udah cakep banget ya besar-besar seperti yang aku inginkan sekarang mau aku koreksi rasa dulu ya siapa tahu kurang manis bisa ditambahkan gula nah ini rasanya udah pas udah manis ini udah siap aku akan matikan api kompornya lalu buang daun pandannya tunggu uap panasnya hilang setelah itu kita baru masukkan ke dalam cetakan puding selanjutnya kita siapkan cetakannya lalu kalau udah hangat tinggal tuangkan aja secara perlahan supaya lumutnya tidak menggumpal di satu sisi ya nah ini dituang sedikit demi sedikit seperti ini nah ini ketika kita tuangkan memang lumutnya terlihat ke dasar ya tapi nanti lama-lama akan terapung gimana nih mudah banget kan bikin puding lumutnya kalau kalian suka yang full lumut atau yang setengah-setengah lumutnya seperti ini kalau aku suka dua-duanya tapi kali ini aku pengen coba yang setengah lumut jadi lumutnya besar-besar kalau misalkan mau yang full lumut lumutnya full ya semuanya jadi kecil-kecil gitu motif lumutnya kali ini yang besar-besar Oke ini udah selesai selanjutnya ini pinggirannya akan aku sisi-sisihkan seperti ini ke tepi supaya nanti lumutnya cantik tidak menggumpal di bagian tengahnya aja nah ini tinggal tunggu sampai set kalau udah mengeset seperti ini kita akan lepaskan dari cetakan lalu kita tuangkan ke dalam piring ataupun wadah caranya gampang banget ya tinggal ditekan-tekan aja seperti ini nanti akan terlepas dengan sendirinya kalau udah tidak merekat sekarang kita akan letakkan di atas piring seperti ini nah ini kita tinggal balik aja lalu cetakannya kita pencet-pencet seperti ini aja ya ini udah gampang banget langsung lepas nah ini dia puding lumutnya udah jadi cakep banget warna hijaunya juga seger rasanya enak tidak bau amis sama sekali ya sekarang mau aku potong kita lihat sama-sama ya dalamnya seperti apa ini teksturnya lembut banget nah ini dia jadinya akan setengah-setengah seperti ini ya sekarang kita akan cobain ini enak banget manisnya pas gurih pokoknya ngeblend jadi satu ini enak banget dimakan dingin-dingin di siang hari Oke sekian dulu video aku kali ini terima kasih yang udah menonton jangan lupa ya di like comment dan subscribe makasih